Al-Fatihah Kita memiliki tujuan yang sama Untuk mencari rida Allah SWT Berapa banyak orang Berusaha untuk mengumpulkan masa Untuk mengumpulkan orang Akan tetapi Mereka tidak mampu Mereka tidak bisa Kecuali apabila diiming-imingi dengan urusan dunia Ketika ada kepentingan dunia Mereka akan berkumpul Mereka akan duduk bersama Tapi kita tidak sama dengan mereka Kita duduk bersama disini Karena Kita mengharapkan rida Allah SWT Maka satu hal yang ingin saya sampaikan Kepada diri saya pribadi Dan juga hadirin hadirat sekalian Yaitu apa? Niat ikhlas Kita berkumpul Kita bermajlis disini Semata-mata mengharap rida dari Allah SWT Dan sekaligus mempererat Tali ukhwah Islamiyah Tali ukhwah Imaniyah Dimana Allah SWT mengingatkan kita Di dalam satu ayatnya Wadzkuru ni'matallahi alaikum Idhkuntum a'da'a Fa'alla fa'bainakulubikum Fa'asbahtum bi'ni'matihi ikhwana Lihat kata Fa'asbahtum bi'ni'matihi ikhwana Maka dengan nikmat Allah Kita menjadi bersaudara Allah yang mempersaudarakan kita Allah yang menjadikan kita sebagai bersaudara Dan bersaudaraan inilah Yang akan kekal Sampai kita meninggal Sebagaimana Allah SWT Firmankan Semua persahabatan Semua tali persaudaraan Semua hubungan Pada hari itu Pada hari kiamat Ba'aduhum li'ba'din aduh Satu sama lain Saling bermusuhan Jangan kan kita yang tidak punya hubungan darah Kita dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita pun Kita akan berpisah dengan mereka Kita tidak akan peduli dengan mereka Sebagaimana Allah firmankan Dan ingatlah ketika kiamat datang Hari dimana setiap orang Lari dari saudaranya Lari dari bapak ibunya Lari dari istri dan juga anak-anaknya Semua sibuk dengan dirinya masing-masing Kecuali kata Allah SWT Illa al-muttaqin Kecuali hanya orang-orang yang bertakta Mari kita dasarkan persaudaraan ini Di atas keimanan Ketakwaan Kepada Allah SWT Bersaudara karena Allah Bersaudara karena Karena Allah Bukan karena kepentingan dunia Terima kasih telah menonton!